Oke, nggak apa-apa ya, meskipun kita nggak bisa full putih, tapi di sini kita masih bisa mendapatkan performa yang gahar ya. Ini nggak mungkin nggak gahar, karena untuk VGA-nya sendiri kita pakai VGA yang belum pernah kita review sebelumnya. Ini adalah VGA dari AMD Radeon RX 6750 XT. Hai, welcome back to Baradi Solution bersama saya Bayu dan kita kembali di konten Merakit PC. PC, mahal. Karena di konten ini kita Merakit PC yang agak mahal ya, jadi di sini kita mau nge-presend semuanya ada di sini, sehingga muka saya sedikit ketutupan di tengah-tengah gini ya. Nggak apa-apa ya. Mas. Anyway, ya kita kembali ke konten Merakit PC Rakitan yang cukup unik, karena di sini kita bertemakan putih-putih, meskipun nggak semuanya warna putih, karena ada beberapa komponen yang nggak bisa putih. Oke, nggak apa-apa ya, meskipun kita nggak bisa full putih, tapi di sini kita masih bisa mendapatkan performa yang gahar ya. Ini nggak mungkin nggak gahar, karena untuk VGA-nya sendiri kita pakai VGA yang belum pernah kita review sebelumnya. Ini adalah VGA dari AMD Radeon RX 6750 XT. Dan ini datangnya dari Safir ya, yang kita pakai. Dan sebelumnya mau terima kasih juga buat AMD yang udah ngesponsori kita untuk video kita kali ini. Dan kita langsung masuk aja untuk perkenalan komponen-komponen yang kita gunakan pada rakitan kita kali ini. Dan yang pertama ada datangnya dari prosesor Ryzen 7 5700 X. Dan kita di sini juga menggunakan motherboard-nya MSI B550 Tomahawk, karena kita pakai seri 75700. Ini yang paling bagus motherboard-nya. Jadi ibarat kata motherboard dan prosesor ini kalau dipadukan itu berjogres, memberikan kekuatan gabungan fusion yang lebih kuat. Begitu. Terus RAM-nya di sini kita pakai T-Force Nighthawk 2x8GB DDR4, 3200 mHz. Dan terus ada penyimpanannya di sini kita pakai SSD SATA dari PC Pro yang 1TB. Udah itu aja kita nggak nambahin hard disk. Terus untuk cooler system-nya di sini ada SE226 XT-ARGV. Ini kita pakai edisi wide. Jadi ini ya paling gede kelihatan nih. Pernah putih. Masih matching. Dan kita juga pakai casing-nya ini Gangnir 110R yang versi wide. Ini casing punyanya MSI. Dan juga untuk power supply-nya kita pakai Gigabyte P650B. Kita akan mencoba memberikan stigma pada teman-teman kalau power supply 650B itu juga berguna ya. Karena ada nih beberapa kasta-kasta golongan-golongan yang... Mending 750B daripada 650B. Ya nggak harus begitu sih bro. Ini 650B juga masih oke. Dan ini nggak flikering sih. Selama saya coba di pengujian offline, pakai power supply ini itu masih cukup. Terus udah sih ya buat komponen-komponennya itu aja. Ini semua totalnya itu 24 jutaan. Ya kurang lebih 24 jutaan. Dan ini juga untuk harga dari PGA-nya sendiri itu berkisar kurang lebih 10 jutaan. Cuman buat stoknya MD kita lagi kosong ya untuk yang 6750XT ini. Tapi untuk yang lainnya ini available. Jadi kalau teman-teman berminat mungkin ya bisa langsung lirik aja di kolom deskripsi di video kita ini. Untuk ya mengunjungi marketplace kita, belanja ini semua. Ini bisa kalian dapatkan. Kecuali PGA karena stoknya, stok is missing. Dan untuk pengujiannya disini kita melakukan pengujian yang seperti biasa ya. Dua pengujian yang rendering-rendering dan juga yang gaming-gaming. Dan disini juga saya meng-includekan editing test untuk ngerender di Adobe Premiere. Dan mungkin saya mau disclaimer dulu untuk monitor yang kita gunakan. Disini kita pakai resolusi 1080. Ya saya disini memang mengejar untuk edisi gamer mainstream saat ini sih. Dimana lebih banyak pakai 1080. Sebetulnya alasan aja karena dua kayaknya nggak ada. Nggak apa-apa ya 1080. Memang udah pasti killer banget sih. Karena VGA ini sendiri itu memang direkomendasikannya di 1440. Tapi karena tadi sudah saya sebutkan alasannya. Jadi ya kita pakai 1080 aja dulu lah ya. Kita lihat kira-kira apakah performanya sangat luar biasa jika kita gunakan di resolusi 1080. Dan kita juga akan membuktikan apakah VGA dari AMD Radeon itu cukup kompeten jika digunakan untuk editing ya. Karena memang jika kita menggunakan seri 6600 itu editingnya kurang. Tapi ini beda seri tapi masih di keluarga dari 6000-an ya. Lebih tempatnya disini kita 6750 XT. Kita akan buktikan gimana performanya ketika kita lakukan pengujian rendering di Adobe Premiere. Dan sebelum kita masuk ke pengujian Adobe Premiere. Kita masuk aja ke pengujian-pengujian yang akan kita mulai sesaat lagi. Sub indo by broth3rmax Baik setelah kita melihat keindahan dari PC ini tadi ya. Tadi udah teman-teman lihat. Kita langsung masuk aja ke pengujian yang pertama yaitu pada Cinebench R23. Pada pengujian Cinebench R23 ini kita melakukan pengujian selama 30 menit ya. Untuk masing-masing pengujiannya. Dan untuk hasilnya sendiri disini kita bisa mendapatkan skor 12.933 pada multi-core. Dan 1.538 pada single-core. Next di pengujian berikutnya kita cobain di 3DMark Time Spy. Dan untuk pengujiannya ini ya seperti biasa sih. Benchmark aja di run. Dan untuk hasilnya disini cukup baik. Untuk overall skornya ada di 13.150. Kemudian untuk GPU skornya ada di 13.875. Dan CPU skornya ada di 10.149. Lanjut di pengujian berikutnya adalah 4Mark. Dan untuk 4Mark ini kita pakai resolusi 1080 ya. Karena kita pakai monitor 1080. Dan disini preset aja langsung dimulai. Dan untuk hasilnya juga lumayan baik. Yaitu ada di angka 12.338 dengan 206 fps. Dan maksimum GPU temperaturnya ada di 64 derajat Celcius. Lanjut di Geekbench 5. Untuk pengujiannya juga 2 kali ya disini. Yang pertama pada Compute Benchmark. Dan juga untuk CPU Benchmark. Untuk yang Compute ini sendiri hasilnya sangat luar biasa ya. Ada di angka 126.796 OpenCL score. Dan untuk CPU Benchnya ada di 1628 untuk single core-nya. Dan 8912 untuk multi-core-nya. Sekarang kita masuk ke pengujian Adobe Premiere. Disini untuk footage yang saya gunakan. Ini menggunakan footage agak lama ya ini ya. Dulu di video kita yang dulu banget. Dan ini juga kita akan coba render di resolusi yang umumnya YouTube. Yaitu 1080. Dan juga preset-nya disini H264 yang high beat rate. Kita langsung mulai aja disini dan disini juga ada timernya ya. Kita mulai dan untuk hasil renderingnya sendiri ini kurang lebih membutuhkan waktu 9 menit. Untuk menyelesaikan renderan dari video sekitar 10 menitan ini. Ya lumayan sih ya. Nggak terlalu buruk banget. Tapi nggak se-wow itu ya. Karena untuk footage dari video ini sendiri pun juga terbilang ya simple sih. Nggak main efek terlalu banyak. Jadi untuk VGA ini sendiri ketika kita gunakan untuk rendering, editing. Terbilang masih oke. Masih cukup. Cuman kalau misalkan kalian bandingkan dengan kemampuan dari Nvidia RTX. Ya agak beda sih ya. Arah pasarnya beda sih. Karena RX ini memang difokuskan dan diperbaiki performanya khusus untuk gaming. Itulah kenapa AMD menggunakan teknologi FSR. FSR upscaling dimana pikselnya itu diperbesar sehingga bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Mungkin dengan gambar yang nggak terlalu kajam ya. Itu yang sedikit dikorbankan. Jadi itu tanpa harus melakukan preset atau resolusi. Kalian bisa menggunakan teknologi dari AMD FSR ini. Nah oleh karena itu kita langsung masuk aja pada pengujian gamenya. Untuk gamenya sendiri disini kita melakukan pengujian benchmark. Dan disclaimer aja dulu mungkin ada yang belum tau. Tapi harusnya semua udah tau sih. Untuk pengujiannya disini kita retracing off ya. Memang karena pada VGA AMD ini arahnya memang nggak kesana ya. Memang kurang. Ya kurang lah ya buat retracing. Karena arahnya bukan itu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pengujian game yang pertama ini. Yaitu pada game Shadow of the Tomb Raider. Dan untuk Shadow of the Tomb Raider ini kita pakai resolusi 1080. Dengan semua diratakan kanan. Dan untuk FSR disini kita semua matikan. Supaya kita bisa melihat hasil faktualnya aja dulu. Karena dari kita yang melihat aslinya ini. Jika dinyalakan FSRnya. Tentu saja FPSnya akan lebih lebih tinggi. Daripada hasil yang kalian lihat saat ini. Dan untuk Shadow of the Tomb Raider ini. Kita bisa mendapatkan 102 FPS untuk rata-ratanya. Dengan tadi Watt GPUnya itu kurang lebih ada di sekitar 180. Hingga 210. Kemudian untuk temperaturnya lumayan tinggi sih. Disini ada di 67 derajat Celcius. Tinggi ini dalam artian dibandingkan dengan yang lainnya ya. Karena nanti juga saya akan bacakan. Ini secara nggak langsung saya nge-spoiler sih. Tapi yaudah nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut ke game berikutnya yaitu Horizon Zero Dawn. Dengan resolusi 1080-nya. Kita melakukan benchmark. Dan tentu saja untuk preset-nya kita mentokkan ke kanan. Yaitu Ultimate Quality. Untuk hasilnya sendiri disini kita mendapatkan 8 FPS untuk minimumnya. Dengan maksimum FPSnya ada di 266. Dan rata-rata ada di 166 FPS. Dengan skor yang dihasilkan disini terbilang sangat baik. Yaitu 20.778. Dan untuk penggunaan Watt GPUnya sendiri. Selama tadi di benchmark. Itu kurang lebih ada di 180 hingga 200an. Dengan temperatur yang sedikit naik turun. Yaitu 60 hingga 62 derajat Celcius. Lanjut untuk game berikutnya yaitu Formula One 2022. Untuk F1 22 ini kita menggunakan preset Ultra dengan resolusi 1080. Dan untuk opsi ray tracing-nya ini karena tidak bisa dimatikan. Kita setting ke medium. Dengan opsi lainnya kita off-kan semua. Dan untuk pengujiannya sendiri kita menggunakan circuit Monaco dengan kondisi basah. Dan selama benchmark ini kita bisa mendapatkan 180 hingga 200 untuk Watt dari GPU-nya. Dan untuk temperatur dari GPU-nya sendiri ini ada di 60 hingga 63 derajat Celcius. Dan untuk FPS minimumnya ada di 112. Maksimum di 174. Dengan average atau rata-ratanya ada di 142. Lanjut pada game berikutnya yaitu Far Cry 6. Di sini kita pakai resolusi 1080. Dengan presetnya mentok rata kanan. Dan untuk penggunaan Watt-nya sendiri selama bermain ini malah rendah ya. Ada di 110 hingga 160 Watt dengan 55 hingga 57 derajat Celcius untuk suhu GPU-nya. Dan untuk hasil dari benchmarknya sendiri ini juga sangat baik. Yaitu pada minimumnya ada di 18 dan max-nya ada di 134. Dan untuk rata-ratanya ada di 90 fps. Lanjut untuk game yang terakhir yaitu Watchdog Legion. Di sini kita pakai 1080 dengan presetnya mentok rata kanan. Dan selama nge-benchmark ini kita bisa dapat penggunaan Watt GPU-nya ada di 180 hingga 190-an kira-kira. Dengan temperaturnya di 60 hingga 62 derajat Celcius. Dan untuk hasilnya sendiri untuk min to max-nya itu dari 30 hingga 125 dengan average-nya ada di 86. Dan itu menutup pengujian kita kali ini. Semua game AAA yang tadi sudah saya sebutkan ya hasilnya nggak ada yang mengecewakan ya. Terbilang cukup overkill. Mungkin yang sangat disayangkan adalah kita tidak menggunakan resolusi 1440. Tapi it's okay karena di sini juga disebutkan untuk 1440 ya rekomennya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan resolusi tersebut. Ini VGA atau bahkan rakitan ini itu masih sangat memumpuni ya. Nggak terlalu parah. Nggak parah malah itu masih bagus banget. Dan untuk kekurangannya sendiri dari PC ini mungkin saya cuma mau bilang estetikanya doang sih ya. Secara estetika mungkin kurang cocok ya dari segi penggunaan warnanya. Dari warna VGA-nya mungkin silver ya. Dengan motherboard yang masih hitam dan juga RAM-nya yang masih hitam. PSU-nya juga hitam. Tapi kalau selain itu overall masih good. Meskipun di sini untuk VGA-nya juga sudah menggunakan dual pin ya 8x2. Tapi untuk so far semuanya masih baik-baik aja. Dan saya selama melakukan pengujian pun PC ini tidak berisik. Cukup-cukup silent. Tapi nggak sesilent itu sih. Tapi kayak gini aja ini nggak kedengeran sih suara fan-nya. Dan ketika saya melakukan trash test pun. Suara fan-nya sendiri tidak terlalu mengganggu ya. Biasa-biasa aja. Lempeng-lempeng aja sih. Jadi PC ini juga cocok misalkan kalian yang tidak suka suara yang terlalu bising ya. Dan untuk suhunya sendiri selama pengujian. Tadi sudah saya sebutkan semuanya aman. Di bawah 70 ya. Nggak ada yang di atasnya 70. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau misalkan kalian menggunakan PC ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi begitu kawan-kawan untuk PC rakitan kita kali ini. So terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli komponen-komponen tersebut ya. Ataupun kalian mau ngerakit PC baru. Beli komponen doang buat upgrade PC kalian. Bisa langsung kalian lakukan. Cukup klik tombol yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung akan menuju ke marketplace-nya kita. One IT Solution. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri. M. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax